Lubang Buaya menjadi saksi bisu peristiwa berdarah G30 SPKI karena menjadi tempat pembuangan jenazah Dewan Jenderal yang dibunuh oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Sebelum peristiwa G30 SPKI meletus, Lubang Buaya sudah dijadikan sebagai pusat pelatihan pasukan oleh PKI. Menjadi markas pasukan PKI, Lubang Buaya pada akhirnya menjadi tujuan akhir pasukan Cakra Birawa di bawah pimpinan Letkol Untung membawa Dewan Jenderal yang ditawan. Lubang Buaya menjadi lokasi ketujuh perwira TNI disiksa dan dieksekusi secara sadis hingga tewas. Ketujuh jasad para perwira tersebut dibuang di sebuah sumur tua yang kini disebut Sumur Maut, Lubang Buaya. Sumur Maut berkedalaman 12 meter dan berdiameter 75 cm itu menjadi akhir dari rentetan peristiwa penculikan, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap Dewan Jenderal. Seorang agen polisi tingkat 2, Sukitman, yang ikut diculik pasukan Letkol Untung, menceritakan bagaimana mengerikannya eksekusi pasukan PKI terhadap tujuh pahlawat revolusi. Sukitman menyaksikan dengan kedua matanya sendiri. Banyak orang mengerumuni sumur tua yang berada di belakang rumah seorang guru aktivis PKI. Para jenderal dibawah dari teras penyiksaan, satu persatu dari mereka dibasukkan ke dalam sumur tua tersebut. Pasukan PKI juga memberikan rentetan tembakan ke dalam sumur untuk memastikan mereka semua tewas. Berada di kedalaman 12 meter, jasad para jenderal ditimbun menggunakan tanah, kedaunan, hingga gedepok pisang. Akibat sempitnya diameter sumur, proses pengangkatan jenazah tidak bisa dilakukan secara langsung, karena sumur hanya bisa dimasuki oleh satu orang. Proses evakuasi akhirnya dilakukan dengan cara satu orang masuk ke dalam sumur, jasad para korban kemudian ditarik ke atas menggunakan tali. Dikomandoi langsung oleh Soeharto yang kala itu menjabat sebagai pangkostrak, evakuasi jenazah baru bisa dilakukan oleh pasukan KKUAL dan RPKAD. Kini sumur maut Lubang Buaya menjadi bagian dari kompleks Monumen Pancasila Sakti yang diresmikan Soeharto pada tahun 1973. Tujuannya Lubang Buaya dijadikan monumen yakni untuk mengenang perjuangan para pahlawan revolusi dan juga merupakan upaya mebebaskan Indonesia dari ancaman ideologi komunis. Terima kasih telah menonton!